Hai assalamualaikum warahmatullah teman-teman ya kita kembali lagi di channel kami ilham elektronik tentunya yang selalu bikin tutorial seputar elektronik ya teman-teman disini saya dapat pesanan untuk bikin embok radiator untuk 18 in teman-teman nah sebelum video dilanjutkan kita subscribe dulu channel kami agar teman-teman tidak ketinggalan kalau ada tutorial terbaru dari channel kami ya teman-teman karena disini saya akan selalu berbagi buat teman-teman pemula khususnya tutorial tutorial seputar sound system ataupun elektronik lainnya ya teman-teman baik disini saya akan ukur dulu nanti saya akan potong plywoodnya ya tripleknya ya teman-teman Hai kalau di toko langganan kami ini tripleknya yang harganya sekitaran Rp. 235.000 teman-teman Nah kita ukur dulu dan disini saya panjangnya ambil 122 ya teman-teman untuk panjangnya Hai 122 dan untuk ke belakang saya ambil 80 teman-teman Hai saya ambil 80 untuk yang ke belakang dan untuk tingginya bagian dalam ya teman-teman karena ini nanti tripleknya akan ditempelkan dari atasnya Hai tingginya saya ambil 60 teman-teman 60 cm ya teman-teman dan kebelakangnya saya ngambil 55 cm ya Hai dan untuk lebih jelasnya nanti saya akan kasih skema lengkapnya di bagian eh akhir video saya ya teman-teman dan Hai sekarang saya akan ukur bagian variasi Hai dan Hai untuk menyesuaikan karakter bunyi bagian variasi dalam ya teman-teman Hai ini saya udah ukur tadi saya ambil 30 cm 30 cm teman-teman ya Hai 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 dan Hai sekarang saya akan pasang bagian sampingnya dulu Hai Hai saya akan pasang sampingnya dulu ya teman-teman agar nanti berbentuk jadi ya teman-teman Hai di sini Hai mohon maaf kalau videonya selalu bergerak-gerak ya teman karena sambil pegang kamera ini teman-teman ya hai 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 mohon maaf ini suaranya saya kecilin karena terlalu bising teman-teman Hai dan bagian sampingnya udah selesai tinggal potong yang sampingnya yang satunya ya teman-teman Hai agar nanti cepat prosesnya dan tidak memakan durasi video panjang dan bagi untuk teman-teman pemula jangan lupa ya Dukung channel kami agar supaya nanti teman-teman juga bisa mendapatkan video terbaru dari kami karena disini kami akan selalu berbagi tutorial seputar elektronik sound system ataupun elektronik lainnya teman-teman Sekali lagi mohon maaf karena videonya enggak ada suaranya dikecilin teman-teman ya karena terlalu bising disini agak gremis-gremis gitu teman-teman Hai dan bagian sampingnya saya Akan pasang bagian sampingnya yang satunya ini sebenarnya udah mau siap teman-teman cuman bagian memaku aja ini teman-teman mohon maaf kalau videonya di skip-skip ya agar tidak terlalu makan durasi panjang nanti saya akan kasih skemanya di akhir video saya ya teman-teman mohon 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 jangan skip video ini agar teman-teman pemula bisa paham juga ini nama boxnya radiator teman-teman yang sangat pas untuk sup super karena saya pribadi juga mau memakai seperti ini teman-teman boxnya sekarang bagian sampingnya udah terpasang semuanya dan selanjutnya saya akan ukur bagian variasi tempatnya mic ya teman-teman disini saya sudah pasang bagian variasi dalamnya tinggal ngelem dan ngerapin aja teman-teman ini cuman tinggal sebentar lagi jadi teman-teman ya 50% jadi nih teman-teman tinggal bagian variasi bagian belakang aja ini teman-teman ya di sini saya akan potong bagian variasi dalamnya di sini saya akan ngambil 30 cm teman-teman 30 cm 38 cm bagian belakangnya dan sekarang udah selesai sudah selesai memasaknya bagian variasi dalamnya tinggal bagian ngelimnya aja nih teman-teman dan jangan lupa dipastikan ngelim semua ya teman kena lem semua agar supaya tidak ada getaran nanti kalau udah ada speaker nya sudah selesai sekarang udah selesai teman-teman ya Bagian variasi dalamnya Udah selesai Cuman Tinggal maku yang Satu aja ya teman teman Dan sekarang Saya akan potong bagian belakang Sebenarnya saya sudah potong Cuman Tinggal memasangnya aja Kita pasang dulu Bagian belakangnya ya teman teman Ini udah 75% Jadi teman teman ya Sekarang saya sudah Pasang Dan bagian Tinggal bagian variasi Luarnya Masuk saya Tinggal bagian variasi bagian depannya Teman teman Agar supaya nanti kelihatannya Agar supaya nanti kelihatannya Bagus ya Disini saya Akan pasang tutup bagian mic Tutupnya mic dulu ya teman teman Agar supaya nanti Tidak ada Getaran ya Agar tidak bergetar Ini harus Benar benar Rapi teman teman ya Dan disini Disarankan Nggak pakai paku Karena kalau pakai paku Moda Moda lari ya teman teman Moda Copot Kalau Bikin Bok planner Seperti ini Maksud saya Bikin Bok Radiator Seperti ini teman teman ya Disini Saya sudah Pasang yang satunya Bagian variasi Luarnya teman teman ya Tinggal Pasang variasi Bagian yang Satunya teman teman Nah Kelihatannya agak Sudah berbentuk Jadi ya Agak Berbentuk jadi teman teman ya Namun pastikan Ukurannya Ngepas semua Kalau bikin Bok Seperti ini Teman teman Bikin Bok Radiator Seperti ini Karena disini Bagian tempat Nyamik Ini Nggak ada Lubangnya Teman teman Dan Disarankan Untuk teman teman Kalau bikin Bok Seperti ini Disarankan Speakernya Yang bagus ya Daunnya Yang bagus Agar Tidak mudah Pecah Karena Disini Nggak ada Lubangnya Untuk bagian Tempatnya Speaker ya Teman teman Sekarang Saya udah Pasang Tinggal Ngerapin aja Teman teman ya Tinggal Memaku Tripleknya Dan Saya Sekarang Akan Bikin Bagian Variasi Variasi Bagian Luarnya Teman teman Agar Kelihatan Sesuai Dengan Skema Dan Kelihatan Cantik Bagus Ya Teman teman Sudah 89% Ini Jadi Teman teman Saya Udah Pasang Semua Variasi Variasi Bagian Luarnya Dan Udah Berbentuk Dan Sekarang Udah Jadi Teman teman Tinggal Bagian Ngecek Lim Takutnya Ada yang Tidak Dikenak Lim Sekian Dulu Video Dari Kami Semoga Bermanfaat Buat Teman teman Dan Jangan Lupa Dukung Channel Kami Ilham Elektronik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh